Shopee Yo what's up guys and welcome back to Biasi Mata Creative Channel sama gue Malvin Nah di video hari ini guys seperti janji gue kemarin Gue masih ada sebuah topik comparison Antara kedua smartphone ini Huawei P40 Pro Plus Dan juga Oppo Find X2 Pro Di sektor Instagram Story Jadi kemarin kita udah comparison Untuk hasil kameranya secara langsung Nah kali ini guys gue akan compare Hasil jepretan Instagram Story nya Ada total sekitar 8 post Yang gue bikin di Instagram Story Sama pooling nya juga kemarin Dan gue pengen ngajakin kalian semua juga Nyobain atau ngecekin Hasil kamera dari kedua smartphone ini ketika Di post di Instagram Story Nah kalian bisa ikutan caranya gimana sekarang mungkin kalian siapin dulu Pensil atau siapin smartphone kalian Terus gue akan tunjukin kalian nih total 8 post Yang gue share kemarin di Instagram Story Terus gue juga akan tunjukkan hasil Pooling Instagram nya Yang mana yang lebih baik dan terakhir gue akan kasih tau kalian Yang mana kedua smartphone nya oke jadi siapin aja Pena atau smartphone atau apapun Dan langsung aja kita mulai videonya Let's go Oke guys yang pertama kita mulai dulu Ini dia comparison hasil jepretan Langsung dari Instagram Story Kedua smartphone ya Yang 1A dan 1B Kalian bisa cek Terus kalian boleh tentuin pilihan kalian yang mana Langsung aja ditulis di HP atau di kertas Yang udah kalian siapin Oke selanjutnya yang kedua ini adalah Hasil yang kita jepret dari aplikasi kamera Kemudian baru kita upload ke Instagram Story dari kedua smartphone Nah yang mana yang lebih oke guys 2A atau 2B Boleh ditulis langsung Oke lanjut ke nomor 3 Ini adalah Instagram Story Selfie Foto Langsung dari aplikasi Instagram di kedua smartphone Nah yang mana yang lebih oke guys Boleh dipilih Lanjut ke nomor 4 Ini adalah Instagram Story Selfie Yang gue foto dulu dari kamera Jadi sama guys kayak yang tadi Yang pertama ini adalah dari aplikasi kamera Baru di upload ke Instagram Story Yang mana yang lebih oke 4A atau 4B Boleh kalian pilih Oke guys lanjut ke nomor 5 Ini adalah Instagram Video Story Boleh kalian cek langsung Oke guys jadi ini kita langsung aja upload dari aplikasi Instagram Story Di kedua smartphone Flagship Android Jadi yang mana nih Yang oke menurut kalian Langsung aja di vote ya Thank you Oke gimana guys Kalian boleh langsung tulis aja Yang mana yang lebih oke menurut kalian Lanjut ke nomor 6 Ini adalah Instagram Story Video Yang gue rekam dulu menggunakan kamera Baru gue upload ke Instagram Story Oke guys kalau yang ini langsung dari aplikasi kamera Di kedua smartphone Kalau kalian bisa lihat Agak sedikit beda Dibandingin nama Instagram Story yang tadi Nah gimana menurut kalian Mana yang lebih oke Langsung aja di vote Di page sebelah Oke Lanjut ke nomor 7 Ini adalah Instagram Story kamera belakang Gue rekam langsung dari Instagram Oke ini langsung dari aplikasi Instagram Story Nah kita lihat nih Yang mana menurut kalian lebih oke Langsung aja di vote lagi di sebelah Thank you semua Dan nomor 8 terakhir Ini adalah Instagram Story Video Yang gue rekam dari aplikasi kamera Dengan resolusi 4K 60fps Oke guys Nah kalau ini terakhir Langsung dari aplikasi kamera Kedua smartphone nya Videonya 4K 60fps Itu doang yang gue bisa bocorin Sisanya kalian tinggal vote aja di sebelah Thank you Oke jadi kalian udah lihat semua guys Dari dari nomor 1 sampai nomor 8 Tadi kurang lebih ada 2 tipe Berarti gue post 4 langsung dari Instagram Story 4 dari kamera smartphone nya Nah sekarang kita coba cekin nih Hasil pulling dari kemarin gue test di Instagram Apakah cocok sama kalian atau enggak Boleh kalian ngecekin Dari hasil foto yang pertama Pulling kita Wah ini hampir terbelado guys 45% memilih 1A 55% memilih 1B Jadi sekitar 4500 orang Dan 5600 orang comparison nya Oke kalau gue lihat sih guys Dari foto 1A dan 1B Kenapa terpisah lumayan nih ya Karena satu pertama untuk foto sendiri Gue foto sebuah robot Danbo Ini dari Amazon Kalau gue lihat di foto 1A Dia warna robot nya oke Cuma sayang warna kulit gue jadi merah banget Sedangkan di 1B Skin tone gue bagus Tapi warna robotnya kurang bagus nih Jadi mungkin ada 2 sisi ya Di antara itu ya Oke lanjut ke pull nomor 2 Nah pull nomor 2 ini guys Lumayan bedanya Jadi sekitar 74% memilih 2B Sedangkan 26% memilih 2A Nah kenapa orang pilih 2B Karena gue rasa gue ngeliat sih kayaknya Karena fotonya lebih fokus di seluruhan gambar istananya Sedangkan di 2B Dia fokus hanya di depannya aja Ini mungkin 2A karena lensanya bukanya lebih gede ya Tapi ya again Menurut pulling dari Instagrammer netizen 2B lebih bagus Kalau menurut kalian gimana? Oke lanjut ke hasil pulling nomor 3 Ternyata 72% memilih 3A Jadi selfie yang pertama lebih bagus 7600 orang Sedangkan 3B sekitar 26% 2900 orang Jadi kalau gue bisa lihat sendiri sih Memang untuk nomor 3 3A terlihat lebih tajam Terlihat lebih clear selfie-nya Dan 3B itu agak sedikit buram Agak sedikit kusam ya warna kulitnya ya Oke lanjut ke nomor 4 Pulling Nah ini juga bedanya tipis nih 55% versus 45% 5500 dan 4600 yang memilih Selfie 4A lebih bagus dibandingkan 4B Jadi again selfie yang nomor 4 ini adalah langsung dari kamera aplikasinya Kalau memang 4A terlihat lebih jernih Dengan warna kulitnya agak sedikit kemerahan Sedangkan yang 4B Warnanya lebih Skin tone-nya lebih bagus sih menurut gue Tetapi ternyata orang banyak memilih 4A Oke? Apa pilihan kalian? Boleh langsung ditulis Lanjut ke nomor 5 Nah ini juga bedanya termasuk sedikit Tapi masih oke lah 64% memilih 5A 3900 orang Jadi 5A ini adalah video Instagram story langsung dari Instagramnya Berarti Instagram yang limaan ya Instagram story videonya Yang nomor 1 sekarang Sedangkan nomor 6 ini Instagram story Dari kamera HP Dengan pulik 75% memilih smartphone 6A Dan kalau kita bisa lihat Yes jadi 6A sendiri karena dia punya kestabilan Kayaknya lebih oke dengan frame rate yang lebih tinggi Makanya rata-rata pilih 6A Hmm jadi 2-0 untuk video Masih dipegang oleh smartphone A Lanjut ke nomor 7 Nah ini yang lumayan menarik nih guys 7 pada memilih 7B Smartphone B Karena 7B ini adalah hasil Instagram story kamera belakang langsung Dari aplikasi Instagram Dan hasilnya 7B Kelihat lebih oke Karena memang kerasa lebih stabil di 7B nih guys Kayaknya ya Kalian pilih yang mana? Kayaknya pada 7B? Enggak? Oke lanjut ke nomor 8 Nah nomor 8 Ini adalah hasil perekaman video dengan kamera App kameranya Dengan resolusi 4K 60fps Kemudian di upload ke Instagram Dengan hasil pull 62% memilih 8B Oke jadi itu tadi guys Untuk hasil pullingnya Sekarang saatnya pembuktian nih Yang mana smartphone A Yang mana smartphone B? Kira-kira yang mana? Drum roll please Smartphone A adalah Huawei P40 Pro Plus Jadi smartphone B Ya Oppo Find X2 Pro Jadi kalian bisa Kita re-check aja ulang ya Untuk pull yang pertama Kalian bisa lihat Hasilnya beda tipis Dimenangkan oleh Oppo Find X2 Pro Dengan foto yang Skin tone-nya lebih bagus Oke sedangkan pull kedua Dimenangkan lagi oleh Oppo Dengan hasil yang lebih fokus Secara keseluruhannya Oke sedangkan pull yang ketiga Dimenangkan oleh Huawei Untuk kamera selfie-nya Hasil selfie langsung dari Instagram Story-nya lebih detail Lebih jernih Warna kulitnya juga oke Lanjut ke pull keempat Nah ini juga beda tipis Tapi dimenangkan lagi oleh Huawei Di sektor selfie Dimana kamera selfie-nya Tadi kita jepret dari kamera app Baru kita upload Hasilnya juga lebih oke Di Huawei Wah Huawei kok Kamera selfie-nya lebih umul ya Dari tadi ya Di beda Instagram Story ya Oke kita lanjut ke nomor 5 Nah ini juga Adalah Instagram video Langsung dari Instagram Story Nah kalau ini hasilnya juga Gue rada bingung sih Beda-beda tipis sih guys Bisa dibilang beda Di skin tone sedikit Dari segi kestabilan Dan audio juga kurang lebih sama Jadi ya it is what it is Hasilnya memang juga termasuk Lumayan Lanjut ke nomor 6 Huawei Dengan tadi kita record dulu Dari kamera video Dari si HP-nya Terlihat lebih Bagus ketika di upload Di Instagram Story itu Di 6A Oke kita lanjut ke nomor 7 Nah ini juga menarik nih guys Dan rata-rata memilih 7B Yaitu Oppo Find X2 Pro Dengan hasil selfie kamera belakang 7B karena memang lebih stabil Dan juga hasilnya terlihat lebih oke Nggak sepecah di 7A Lanjut ke nomor 8 Nah ini again Pada milih 8B Oke Jadi wah Hasilnya Bisa dibilang 4 sama guys Dari total Tadi Lucunya apa Lucunya adalah Kalau di bagian selfie Huawei P40 4 Plus Ketika di post Instagram Story Hasilnya lebih bagus Dibandingkan di Oppo Tapi di Oppo Hasil kamera belakangnya Ketika post di Instagram Story Juga lebih bagus Dibandingin di Huawei Oke guys Kalau tadi kalian recap ulang Kalian bisa cek di layar Nomor 1 sampai nomor 8 Hasilnya adalah Sama 4 sama guys Skor untuk kedua smartphone ini Nah gimana menurut kalian guys Apakah Instagram Story Android Udah bisa menyaingi smartphone iOS Let me know In the comments down below Tapi segitu aja Iseng-iseng Comparein Instagram Story Kedua smartphone flagship ini Semoga videonya Entertaining Seru-seruan aja guys Iseng-iseng Menurut gue sih Sampai saat ini memang Karena HP Android masih banyak banget Masih agak susah Untuk ngembangin Mungkin apa ya Standar yang bagus Untuk Android Jadi buat kalian Ya menurut gue sih Fine-fine aja lah Kita post dari mana aja Yang penting kontennya Yang seru Oke itu aja guys Thank you semua yang udah nonton Semoga videonya seru Buat manfaat Dan kalau kalian suka dengan videonya Klik tombol tombol ke atas Let me know your comments Your thoughts in the comments down below Dan kalau kalian ada ide-ide seru lagi Yang pengen gue lakuin Let me know in the comments aja langsung Jangan lupa juga subscribe Kebasing review channel Biar kalian gak ketinggalan info Tentang tech and gadget Yang ada di Indonesia Nama gue Malvin I'll see you guys On my next video Ciao Gila bisa empat sama hasilnya